Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi di channel favorit dan kebanggaan sahabat tani semua yaitu channel agroagrikultur seputar pertanian dan solusi pembasmi hama pada budidaya tanaman pertanian teman-teman semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan kelancaran dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari sebelum memasuki pembahasan mengenai pesticida saya akan mengajak teman-teman untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan edukasi mengenai pesticida pengendalian hama serta perawatan tanaman pertanian teman-teman nah tidak ketinggalan saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe semoga informasi ini membantu teman-teman dalam mengendalikan hama pada pertanian teman-teman pada video kali ini saya akan mereview produk Insektisida Venet 150 OD yang diproduksi oleh PT Petrokimia Kayaku yang memiliki dua bahan aktif yaitu emamektin benzoat sebesar 75 gram per liter dan lupe neuron sebesar 75 gram per liter nah Insektisida Venet 150 OD adalah insektisida rajun kontak dan lambung berbentuk larutan dalam minyak berwarna putih keabu-abuan untuk mengendalikan hama-hama penting pada tanaman bawang merah jagung dan kubis khususnya mengendalikan hama penggorok daun ulat gerayak ulat krop pada tanaman bawang merah jagung dan kubis yang memiliki keunggungan antara Insektisida Venet 150 OD basmi hama sasaran penggerek daun ulat gerayak dan ulat krop pada tanaman bawang merah jagung dan kubis yang memiliki keunggungan antara lain yaitu yang pertama ulat yang terpapar atau terkena Insektisida Venet akan mengalami gangguan ulat tidak akan memakan daun lagi atau bisa kita sebut stop fading keunggulan yang kedua daya bunuh ulat lebih cepat serta aman untuk tanaman pengaplikasian Venet juga tidak menyebabkan resistensi atau kekebalan hama kemudian aman untuk pencampuran Insektisida bahan aktif lain maupun fungisida sesuai kebutuhan teman-teman untuk dosis pemakaian Insektisida Venet 150 OD yaitu satu sampai satu koma mili per liter atau 16 mili sampai 25 mili per tangki 16 liter sebelum digunakan Insektisida Venet ini kocok terlebih dahulu agar homogen atau tercampur dengan rata tidak ada pengendapan Insektisida untuk cara penyemprotan teman-teman bisa semprotkan ke seluruh bagian tanaman tidak perlu kita fokuskan ke tunas tanaman jadi ke seluruh bagian tanaman waktu penyemprotan pada waktu pagi hari dan sore hari apabila cuaca cerah itu pengaplikasiannya lebih bagus karena tidak tercuci oleh air hujan lebih bagusnya campurkan dengan perekat perata dan penembus itu lebih bagus nah teman-teman di dalam kemasan ini meskipun di botol kemasan tidak untuk tanaman padi tapi banyak petani padi yang menggunakan Insektisida Venet ini untuk tanaman padinya untuk mengendalikan hama olat gerayak menurut saya sehingga Insektisida Venet ini pasti ada alasan tersendiri agar tidak untuk pengaplikasiannya tanaman padi walaupun Insektisida ini ampuh membasmi ulat pada tanaman padi itu tergantung teman-teman ya demikian informasi mengenai Insektisida Venet dan pembahasan hama ulat gerayak dan ulat krok semoga memberikan manfaat bagi teman-teman apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar jangan lupa yang belum subscribe subscribe channel ini agar semangat memberikan informasi mengenai dunia pertanian salam sehat dan sejahtera bagi kita semua salam hormat dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih